Ya kita ke informasi yang pertama terkait hujan deras dan berikut liputannya. Detik-detik jembatan penghubung di desa Suto Jayan, Pakis Aji, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang hanyut akibat terjang banjir terekam video amatir warga. Derasnya air sungai disertai tumbukan sampah menyebabkan rangka pada jembatan ini tak mampu bertahan. Akibatnya jembatan yang dalam proses pembangunan ulang hanyut tersapu air. Bahkan jembatan darurat dari bambu yang dibangun mandiri oleh warga juga ikut terbawa arus sungai. Hanyutnya jembatan membuat aktivitas warga sekitar terhambat karena merupakan penghubung desa Suto Jayan menuju pasar Pakis Aji. Putusnya akses untuk sepeda motor dan pejalan kaki membuat warga terpaksa memutar hingga 3 km untuk menuju pasar Pakis Aji. Warga juga menyebut proses pembangunan ulang jembatan ini sudah berjalan 2 bulan dan sedianya tinggal proses pengecoran. Dari Malang, Jawa Timur, Syaif Hajaradi, Ainyus melaporkan. Setelah sempat viral ASN wanita yang melarang tetangganya beribadah di rumah di Kota Bekasi, Jawa Barat meminta maaf. Setelah dimediasi pemerintah kota, kedua pihak sepakat berdamai dan menyatakan yang terjadi saat itu hanya kesalahpahaman saja. Video ini sempat viral lantaran wanita yang merupakan aparatur sipil negara ini berasa terganggu dengan kegiatan ibadah yang digelar tetangga rumahnya di kawasan Kayu Ringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah ramai dan menjadi sorotan karena dinilai intoleransi, pemerintah kota Bekasi memediasi kedua belah pihak yang sepakat untuk berdamai. Penjabat wali kota Bekasi memastikan kejadian tersebut bukan intoleransi, namun hanya kesalahpahaman. Pemkot Bekasi juga akan memindahkan para jemaat ke tempat ibadah di GKOI, daerah Kayu Ringin. Kalau polemik ini memang karena izin tersebut sudah habis ya Pak? Bukan seperti itu, ya. Jadi, yang penting di sini ada islah. Nah, ya. Lama-lamanya sudah ada kesepakatan, kesepahaman di antara para pihak, jadi untuk beribadah sesuai dengan ketentuan belah-belah. Sementara itu, Mas Riyati, ASN yang memprotes ibadah di rumah tetangganya, memohon maaf atas tindakan dan ucapannya yang kurang berkenan. Dan pendeta yang menggunakan rumah untuk beribadah memaafkan Mas Riyati dan menerima ibadah bersama jemaat di rumahnya pindah ke GKOI Kayu Ringin. Saya, Mas Riyati, atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta, beserta jemaatnya, atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Kami memaafkan Ibu, saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riyati itu kepada pemerintah. Sebelumnya, viral seorang ibu yang merupakan seorang aparatur sipil negara di pemerintah Kota Bekasi mempertanyakan izin tempat ibadah yang dilakukan di sebuah rumah tinggal persis di sebelah rumahnya. Sementara pihak lainnya menilai tindakan tersebut intoleransi. Di hari pertama kampanye, masing-masing paslon cukup sibuk nih pemirsa. Pasangan Ridwan Kamil Suswono langsung berkunjung ke Taman Makam Toko Nasional dan berikut liputannya. Jas Merah, jangan pernah melupakan sejarah menjadi semboyan yang coba dijalankan oleh pasangan Ridwan Kamil Suswono. Keduanya pun langsung napaktilas sejarah kota Jakarta dengan berziarah ke Makam Toko Nasional MH Tamrin di TPU Karah Bivak, Jakarta Selatan. Tidak hanya MH Tamrin, keduanya juga berziarah ke Makam Toko Betawi, yaitu Benyamin Sueb. Dalam kampanye-nya pasangan Ridwan, tekankan salah satu programnya adalah perbaiki kampung-kampung yang ada di Jakarta. Inspirasi perbaikan kampung-kampung yang tidak semuanya harus dipindahkan, cukup ditata akan menjadi program pasangan Ridwan juga. Kenapa di RW-RW kita akan memberikan dana 200 juta per tahun buat RW, kemudian insentif atau gaji RT RW kita naikkan setinggi-tingginya, kan. Itu adalah bagian dari agar pembangunan di wilayah kampung RW itu bisa dilaksanakan secara demokratis dan maksimal. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait hari pertama kampanye Pilkada Jakarta, kami terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah yang berada di agenda kampanye Paslo nomor urut 1 RK Suswono di sanggar Oplet Robert, Pinangranti, Jakarta Timur. Irfan, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih Juno dan juga pemirsa. Ini kampanye Pilkada Serentak 2024 secara resmi telah dimulai hari ini, di mana kampanye ini akan dilakukan selama mulai dari tanggal 25 September hingga 23 November. Sebelumnya, pada hari kemarin ini semua pasangan calon melakukan deklarasi kampanye pemilu damai yang diselenggarakan di Kota Tua Jakarta. Dan untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono atau ini, disingkat dengan Ridho ini melakukan kampanye di daerah Jakarta Timur. Dan pasangan Ridho ini melakukan kunjungan ke Oplet Robert atau Ocehan Pelesetan Rombongan Betawi, tepatnya di daerah Pinangranti, Jakarta Timur. Dan pasangan Ridho ini bersilaturahmi dengan rombongan betawi yang ada di kawasan Pinangranti ini dan menyaksikan lenong yang ditampilkan oleh OP Kumis dan kawan-kawan. Dan sebelumnya pagi tadi, pasangan Ridho ini bersiarah ke makam MH Tamrin, kemudian Patumawati dan sejumlah toko Jakarta lainnya di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Kemudian pasangan Ridho sendiri ini menekankan bahwa seluruh rangkaian kampanye akan dilakukan secara terbuka dan menjamin akan banyak terjun menyapa warga Jakarta selama masa kampanye. Dan untuk situasi terkini memang ini para warga Betawi yang ada di Pinangranti ini sangat antusias sekali menyambut kedatangan dari pasangan Ridho. Yang mana Ridhoan Kamil beserta Suswono ini secara langsung hadir ke sanggar Oplet Robert yang berada di kawasan Pinangranti. Dan di belakang kami saat ini Ridhoan Kamil sedang melakukan atau menyapa warga. yang berada di kawasan Pinangranti ini, Juno. Baik. Irfan, kalau bicara mengenai aspirasi, adakah aspirasi yang Anda dengar dari masyarakat di Pinangranti yang disampaikan kepada pasangan Ridho? Seperti apa? Irfan. Ya, dapat kami sampaikan bahwa memang untuk aspirasi yang disampaikan oleh warga Betawi yang berada di kawasan Pinangranti ini tentu masyarakat ataupun warga Betawi, khususnya di sanggar Oplet Betawi, maksud kami sanggar Oplet Robert ini menyampaikan kepada Ridhoan Kamil ada beberapa aspirasi di mana salah satunya ini Ridhoan Kamil dan juga Suswono ini diminta untuk lebih memperhatikan kebudayaan ataupun budaya-budaya Betawi, khususnya Lenong, kemudian juga ada kesenian-kesenian tradisional Betawi yakni ondel-ondel dan lain-lain. Dan memang ini saat ini Ridhoan Kamil juga menyampaikan visi-visi dan juga program-program yang dilakukan oleh Ridhoan Kamil dan juga Suswono, Juno. Oke, menarik sekali Irfan atas laporan Anda, tadi karena dikaitannya dengan kunjungan ke sanggar seni tentunya juga aspirasi yang disampaikan warga di Pinangranti terkait tadi pemberdayaan seni dan budaya Betawi di Jakarta. Terima kasih Irfan atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Sementara itu bila dalam kampanye di hari pertamanya pasangan RK Suswono dan apaktilah sejarah pasangan Pramono Rano Karno langsung tancap gas temui warga. Kampanye hari pertama dibuka calon wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan Rano Karno atau yang dikenal dengan Bangdul dengan berolahraga pagi di Waduk, Perijif. Selama berolahraga Bangdul juga menyempatkan diri menyapa warga sekitar. Setelah berolahraga kampanye berlanjut dengan kunjungan ke Pasar Lenteng Agung. Di lokasi ini Bangdul berdialog dengan para pedagang dan dalam pertemuan ini Rano Karno juga pastikan ada, akan renovasi pasar-pasar yang ada di Jakarta. Bapak Ibu, tolong yang komunitas boleh izin foto bersama ya. Bapak Ibu, ayo. Bapak Ibu, tolong yang komunitas boleh izin foto bersama ya. Bapak Ibu, tolong yang komunitas boleh izin foto bersama ya. Bapak Ibu, tolong yang komunitas boleh izin foto bersama ya. Bapak Ibu, tolong yang komunitas boleh izin foto bersama ya. Bapak Ibu, tolong yang komunitas boleh izin foto bersama ya. Bapak Ibu, tolong yang komunitas boleh izin foto bersama ya. Bapak Ibu, tolong yang komunitas boleh izin foto bersama ya. Bapak Ibu, tolong yang komunitas boleh izin foto bersama ya. Tadi ada amanah lah, disini parkir ini mahal, kemudian daya tampung, kita lihatkan kecil, dulu ini besar ini, cuman begitu Jakarta berkembang masyarakat jadi banyak, jadi menjadi kecil kan, inilah fungsinya. Apalagi sini kan udah perusahaan BUMD, udah memang dikelola, udah perusahaan umum daerah, ini dia punya solusi, itulah nanti begitu saya maaf, kalau memang saya mungkin dibalik kota, tentu ini akan kita evangkan. Sementara itu pemirsa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut dua, Dharma Pongrek Kun dan Kun Wardana memulai kampanye perdana mereka dari titik nol Jakarta, yaitu lapangan Banteng Jakarta Pusat. Dalam kampanye perdana-nya, Dharma Pongrek Kun dan Kun Wardana kompak memakai baju berwarna hitam dengan tulisan tagline mereka, yaitu Jakartaku Aman. Setelah memulai kampanye secara bersama-sama di Jakarta Pusat, nantinya pasangan yang berasal dari jalur independen ini akan berpencar untuk menyerap aspirasi masyarakat di seluruh penjuru Jakarta. Jakarta Pusat Jakarta ini luas dan waktu kita hanya dua bulan, jadi nanti Pak Darma akan belusukan di tempat yang terpisah dengan saya. Jadi kita lakukan secara paralel karena biar bagaimanapun kita harus menjangkau ke sebanyak mungkin masyarakat dan bariga Jakarta. Kita ke Jawa Tengah, Pemirsa masa kampanye hari pertama dimanfaatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk belusukan. Calon gubernur nomor urut 1 Ahmad Lutfi mengunjungi pasar bulu, sementara rivalnya Cawagum nomor urut 2 Hendrara Prihadi belusukan ke pasar Peterogan, kota Semarang. Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi memilih kampanye terbuka di hari pertama dengan mengunjungi pasar tradisional bulu Semarang. Ahmad Lutfi mendapat sambutan masyarakat serta pedagang pasar bulu. Ahmad Lutfi mendapat keluhan sepi pembeli dari pendagang sebako hingga pakaian. Menanggapi keluhan masyarakat dan pedagang pasar bulu Semarang, Ahmad Lutfi akan melakukan pembenahan serta mengecek komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan. Satu saya ingin memastikan bahwa di pasar ini banyak interaksi ibu-ibu terkait dengan kebetulan bahan pokok. Saya ingin belajar masalah, contohnya harga daging normal, kemungkinan sayur mayot tidak ada, kenaikan yang berkutuasi. Ini cuma mungkin saya beli masyarakat yang tidak menurun. Nah, karena ini mempengaruhi daripada kebetulan masyarakat ini di bulu-bulu sebulan. Satu yang kedua kan, ada beberapa yang perlu kita tingkatkan. Contoh dari tata ruang pasar, kita tingkatkan contoh dari bukit kebersihan. Sementara itu, calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut satu, Hendrar Prihadi, juga belusukan ke pasar tradisional. Ia berkunjung ke pasar Petarongan, kota Semarang, Jawa Tengah. Di pasar Petarongan, Hendrar Prihadi menyerap aspirasi masyarakat, khususnya pedagang. Ia berjanji membenahi pasar tradisional agar bisa bersaing dengan pasar modern. Maka saya menyempatkan sambil datang ke beberapa undangan ini, ke tempat yang biasa dikunjungi masyarakat Semarang. Apa itu? Pasar, tempat publik. Saya cek, saya serap aspirasi. Dan memang beberapa ada masukan buat kita, berdua, Pak Antika dan saya, pada saat nanti terpilih. Bagaimana mengoptimalkan pasar tradisional ini di bawah tekanan atau kempuran pasar-pasar online. Ini menjadi penting, karena teman-teman pedagang ini kan teman-teman di wilayah, ini gelo ya. Masa kampanye calon kepala daerah dimulai hari ini. Masing-masing pasangan telah bergerak dan turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan berkampanye. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim Liputan Aiyus melaporkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto tiba di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu Siang. Kadiran Menhan untuk mengikuti rapat kerja terakhir Kementerian Pertahanan bersama Komisi 1 DPR RI. Prabowo tiba di gedung DPR, langsung disambut Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Sugiono. Prabowo kemudian langsung bergegas menuju ruang rapat Komisi 1 DPR. Komisi 1 menggelar raker bersama Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI adalah rapat terakhir yang diikuti Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo akan dilantik sebagai Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Agenda rapat pada hari ini yaitu pembicaraan tingkat 1 terhadap 5 RUU di bidang pertahanan. Selain Prabowo, rapat juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Atga dan Wamen. Kita memanjakan puji syukur, saya juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara kalian. Tetapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, saya mohon diri kepada saudara-saudara dan saya diberitahu bahwa ini adalah mungkin rapat terakhir bagi Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan kita terus akan bekerjasama untuk bangsa dan negara kita supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat kita. Sementara itu Pemirsa Sidang Paripurna Bajelis Permusyawaratan Rakyat Akhir Masa Jabatan Rode 2019-2024 yang digelar pagi tadi dihiasi kursi kosong. Kondisi ini membuat rapat sempat diskorsi karena banyak yang kota yang tidak hadir. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan periode 2019-2024 di Kedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu Pagi. Sidang Paripurna yang semula diagendakan pukul 9 waktu Indonesia Barat mundur dari jadwal yang telah ditetapkan. Pimpinan MPR menunggu kehadiran anggotanya di ruang sidang. Setelah mundur hampir satu jam dari jadwal, sidang akhirnya dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Ketua MPR RI Bambang Susatio kemudian menyampaikan laporan absensi peserta sidang paripurna. Tercatat jumlah anggota yang hadir belum memenuhi kuorup sehingga sidang terpaksa diskors selama 30 menit. Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan seret jeneral, sampai saat ini telah hadir semua fraksi dan kelompok DPD dengan jumlah 358. Dengan demikian berasakan ketentuan pasal 66 ayat 5 tartip, sidang belum terpenuhi secara korum. Maka dengan demikian sidang akan saya skor selama 30 menit sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka akan dilakukan melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Hal ini berbeda dari periode sebelumnya yang hanya dilakukan melalui keputusan KPU serta berita acara pelantikan di EPR. Menurut Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, TAP ini menindaklanjuti keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilu tahun 2024. Kebijakan ini menuai kritikan pasalnya tak ada urgency dalam penggunaan TAP MPR untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Penetapan Presiden berbasis TAP MPR dinilai baru relevan jika diadakan sidang istimewa ketika transisi pemerintahan yang tidak normal. Pasal 2019-2024 Kita sebagai anggota MPR juga memiliki peran penting dalam menghadapi perusahaan rakyat berdasarkan ketentuan DPR, DPD. Perusahaan rakyat berdasarkan ketentuan DPR, DPD. Berdiri Lagu kebangsaan rakyat di sisinya dan semoga kita yang ditinggalkan selalu diberikan B. Mempunyai kekuatan hukum mengikat Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 2019-2024 Kita sebagai anggota MPR juga memiliki peran penting dalam menghadapi perusahaan rakyat berdasarkan ketentuan DPR, DPD, dan DPR negara Republik Indonesia tahun 1904 Yang sudah diubah, yang terdapat pada beberapa pasal Berdiri Lagu kebangsaan rakyat di sisinya Dan semoga kita yang ditinggalkan selalu diberikan B. Mempunyai kekuatan hukum mengikat Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 2019-2024 Baik, kita beralih ke informasi berikutnya Pemirsa belum selesai soal Kisru Jat Pribadi, Kaya Sang Pangarep Putra Presiden Joko Widodo Kembali menarik perhatian publik Kaya Sang terlihat mengenakan rompi Bertuliskan Putra Mulyono Saat berusukan ke Kabupaten Tangerang, Banten Ya, inilah rompi yang dipakai Kaya Sang Pangarep Saat berkunjung ke Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang Selasa siang Kaya Sang terlihat menggunakan rompi hitam Bertuliskan Putra Mulyono Di atas tulisan terdapat siluet gambar Presiden Jokowi Diketahui Mulyono merupakan nama kecil Presiden Joko Widodo Nama Mulyono sebelumnya viral di media sosial Sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan saat ini Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan pesan yang disebutnya sebagai kata tidak bijak Ia pun menyinggung soal pesawat terbang dan tiket gratifikasi Hal tersebut disampaikan Nawawi dalam diskusi yang digelar ICW di Jakarta kemarin Tapi izinkan dulu saya mengawali paparan ini dengan Ini bukan pantun, tapi lebih pesan yang tak bijak gitu Jadi bukan pantun, tapi pesan tak bijak Kalau biasanya pantun itu setiap baik itu diikuti dengan kata cakep Ini jangan diikuti dengan kata cakep Cakep itu sudah hal yang Ini pada cakep semua ngapain kita ulangi pernyataan cakep Tapi diganti dengan kata coy Itu artinya konflik of interest Jadi selalu mengingatkan kita bahwa Konflik of interest itu sangat-sangat Hati-hati untuk mengelolanya Sang anak jualan pisang Si bapak pengusaha terasi Jangan naik pesawat terbang Kalau tiketnya dari gratifikasi Saya minta pesan tak bijak ini tetap menjadi konsumsi disini Kalau ada yang sampai memviralkan saya akan menetapkan royalti gitu Baik Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi hingga Kini masih menunggu kelengkapan proses administrasi Dalam laporan gratifikasi penggunaan chat pribadi Kaisang Pangarep Publik diharapkan bersabar dan menunggu hasil analisis resmi Komisi Pemberantasan Korupsi belum dapat memaparkan hasil analisis dugaan gratifikasi Terkait penggunaan chat pribadi oleh Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarep Hingga kini laporan dugaan gratifikasi tersebut Masih menunggu kelengkapan proses administrasi Namun KPK berjanji akan segera mengumumkan hasilnya dalam waktu dekat Informasi terakhir yang kami terima Masih ada proses administrasi yang belum selesai Dan sementara berjalan untuk notar dinas untuk diajukan ke pimpinan Kita tunggu sama-sama nanti harapannya tidak terlalu lama Beberapa hari ke depan sudah ada rilis terkait pelaporan sodara KP Ke direktorat gratifikasi Jadi masih berlangsung dan harapannya tidak terlalu lama nanti Semetara itu Kaisang mengaku masih menunggu arahan dari KPK Dan belum menerima hasil penelaahan yang dilakukan lembaga antirasuah Sebelumnya pada 17 September 2024 lalu Kaisang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk mengklarifikasi fasilitas jet pribadi mewah yang digunakannya ke Amerika Serikat Kaisang menyebut dirinya hanya menebek jet pribadi milik temannya Tim Liputan Ainews melaporkan Dan dalam kesempatan yang sama ketua KPK Nawawi Pomo Lango memberikan penilaian buruk untuk kinerja KPK dalam kurun waktu lima tahun terakhir Yang memberikan skor 4 sampai 5 dari 10 Dalam diskusi bertajuk konflik kepentingan sebagai pintu masuk korupsi Yang digelar ICW di Jakarta selasa kemarin Nawawi diminta untuk memberikan skor kinerja KPK oleh pembawa acara Meski awalnya sempat ragu Nawawi akhirnya memberikan skor 4 hingga 5 Mengikuti hasil survei yang dilakukan oleh Lintang Kompas Kondisi Pemerantasan korupsi di negeri ini ada di segini Pemimpinan KPK menilai kinerja Anda dan bawahan itu tiga ya? Tidak mengenai soal kinerja saja Tetapi kondisi Kondisi Pemerantasan korupsi di negeri ini ada di level 3 3 ke 4 Oke itu kondisinya Tapi kalau kinerja KPK berapa Pak? Dari 1 sampai 10 Harus bisa menilai diri sendiri Pak? Gak apa-apa Pak Itu anak-anak Gen Z suka banget Pak Kalau kayak gitu Salah satu yang saya hindari adalah menilai diri sendiri Dia kan harus introspeksi Pak Harus bisa introspeksi Kemarin Pak Leng udah introspeksi Pak Jujur Pak Saya ikutan Lintang Kompas aja Berapa Pak? Itu barangkali ya Berapa Pak? Ada di sekitaran 4 Pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Raka Bumi Raka Akan dilakukan melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR Hal ini berbeda dari periode sebelumnya yang hanya dilakukan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Serta berita acara pelantikan di MPR Ya menurut Ketua MPR RI Bambang Susatyo TAP ini menindaklanjuti keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam pemilu 2024 Kebijakan ini juga mendapat tanggapan pasalnya tak ada urgensi dalam penggunaan TAP MPR Untuk pelantikan Presiden Wakil Presiden periode 2024-2029 Penetapan Presiden berbasis TAP MPR dinilai baru relevan Jika diadakan sidang istimewa ketika transisi pemerintahan yang tidak normal Pelantikan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka Akan menggunakan mekanisme baru yaitu melalui ketetapan TAP MPR Keputusan ini diambil untuk memperkuat legitimasi konstitusional pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Sesuai dengan wawonan MPR yang diatur dalam pasal 3 ayat 2 UUD 1945 Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Ada Bang Dev Laksono selaku anggota Komisi 1 DPR dan juga Bang Ferry Yamsari Pakar Hukum Tata Negara Assalamualaikum selamat malam Bang Dev, Bang Ferry Yo selamat malam gimana kabar? Salam Mas Ferry, Bang Juno Alhamdulillah baik Saya ke Bang Dev dulu Bang Dev, kalau kita lihat ini penggunaan TAP MPR dalam pelantikan Ini kan ibaratnya perubahan yang cukup signifikan dari praktik-praktik sebelumnya Bagaimana Bang Dev selaku anggota DPR juga melihat ini? Ya saya menurut ini adalah suatu Kalau saya pribadi ya Nah kan kalau masing-masing ahli hukum memiliki pandangannya masing-masing Kalau saya pribadi melihat ini adalah suatu hal yang baik Ini kan memberikan kekuatan hukum yang solid kepada Presiden nantinya Untuk memastikan mereka mendatang Presiden yang terpilih nanti Presiden yang definitif dilantik dengan kekuatan hukum yang tetap Dengan maka itu konsolidifikasi ke landasan hukumnya untuk menjalankan roda pemerintahan Dan juga membuat koalisi juga Untuk memastikan pemerintahan ke depan ini dapat berjalan secara kencang Dan semua target-target pembangunan itu benar-benar terpenuhi Dengan memiliki legitimasi politik yang kuat Baik di DPR ataupun di MPR Dan juga kita kan ini pertama kali nih ya Melaksanakan pilkada serentak Jadi akan ada 540 berapa? 548 ya kalau nggak salah itu kepala daerah 545 Ya 545 Ya 3 Kelebanyakan 3 nih 545 kepala daerah yang baru saja yang akan terpilih nanti Jadi ini dari pemerintah pusat, pemerintah daerah Semuanya sama-sama memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan pemerintah yang baru nanti Baik, ya tadi semangatnya legitimasi ya Tapi Bang, kalau pertanyaannya gini Memang dalam undang-undang disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih dilantik MPR kan Kenapa baru sekarang Bang, Dave? Kenapa tidak periode-periode sebelumnya? Karena kan kalau sekarang mungkin ya tadi orang menilai kok baru sekarang gitu Ya, itu masih dilihat lagi sejarahnya ya Saya nggak akal persis kalau di era Orde Baru atau Orde Lama itu Apakah pelantikan presiden itu menggunakan TAP MPR atau tidak Tapi kan yang jelasnya melantik adalah MPR Presiden itu kan pada Orde Baru adalah mandataris MPR Tapi kan sekarang sistemnya berbeda Kita kan memang sistemnya sistem presidencial Yang dimana kekuatan hukum itu Kepala pemerintah dan kepala negara ada di presiden Terletak di presiden Nah ya jadi Kalau kenapa yang dahulu itu tidak menggunakan Kenapa sekarang baru sekarang menggunakan Ini ada pandangan-pandangan politik yang mungkin yang dulu tidak dilihat Dan kita dinilai dibutuhkan untuk Pelantasan hukum yang lebih kuat Untuk memastikan pemerintahan ke depan ini Bisa benar-benar berjalan dengan baik Oke Bang Ferry Kalau tadi kita tahu bahwa ini perubahan yang cukup signifikan Dan Anda termasuk orang yang mengkritisi terkait TAP MPR ini Urgensinya Anda lihat belum ada Kalau tadi disebutkan tadi Bang Dave juga terkait ini Bahwa sebenarnya itu semangatnya legitimasi Kalau Bang Ferry sendiri melihat TAP MPR untuk presiden terpilih Dan wakil presiden terpilih yang akan dilantik Oktober nanti seperti apa? Ya pertama saya sepakat dengan poin kedua dari Mas Dave tadi Oke Satu dan tiganya menurut saya tidak benar gitu ya dalam perspektif saya Tapi kurang lebih begini Penolakan ini bukan dalam perspektif politik sama sekali Tapi potensi dampak hukum yang akan ditimbulkan dengan salah langkah Pertama menurut pasal 3 ayat 2 undang-undang dasar MPR itu cuma berwenang untuk melantik presiden Artinya seremonial Proses ketatanegaraan untuk menentukan siapa presiden terpilih sudah dilakukan oleh KPU dalam proses pemilihan umum Kalau kemudian MPR dirancang untuk kemudian menetapkan atau memutuskan siapa yang akan menjadi presiden Akal timbul permasalahan MPR bukan lagi lembagaan tertinggi negara MPR tidak lagi memilih presiden Bukan seperti yang Mas Dave sampaikan dulu Dia ikut memilih Sekarang tidak lagi Yang penting adalah soal dampak ketatanegaraan Begitu dibuat peraturan yang menentukan seseorang Dapat menjadi presiden atau tidak Timbul regulasi baru Peraturan baru Yang maknanya peraturan itu dapat dipermasalahkan dalam ruang hukum baru Kalau keputusan KPU dan proses persidangan di Mahkamah Konstekusi Mengakhiri segala proses hukum yang ada Sekarang MPR sedang menciptakan masalah hukum baru Yang bukan tidak mungkin bisa digugat orang Jadi kalau dibilang siapa yang lebih sayang proses pemilihan Dan demokrasi konstitusional Pada tahap saat ini Menurut saya FPR tidak sayang dengan presiden terpilih Saya jauh lebih sayang nih Karena ini bisa berdampak hukum ditemukul Dengan apa yang dilakukan MPR Yang melanggar adab ketatanegaraan kita Tradisi ketatanegaranya tidak ada Lalu dia juga tidak memiliki kewenangan Lalu ketiga dia membuat regulasi baru Yang rawan digugat oleh orang lain Jadi aneh sekali langkah-langkah ini Bagi saya memaksakan diri MPR Kalau kemudian melakukan upaya-upaya seperti ini Oke memaksakan sekali Kalau dari Bang Ferry Masih saya ke Bang Ferry dulu sebelum ke Bang Dev Kalau tadi kan memang komentarnya atau analisanya Bukan dari sisi politik ya Lebih ke dampak dari ketatanegaraan Tapi kalau Anda melihat TAP ini ya Dilakukan seperti itu Plannya seperti itu Dan juga dampaknya Tidak salah dong Kalau banyak orang berpikir bahwa ini juga Ada hal-hal tertentu atau masuk tertentu Bang Ferry Bisa saja Maksud politik tertentu itu bisa terjadi Ini saya contohkan sederhana ya Oke Bahwa ada ketentuan Untuk presiden terpilih itu dapat dilantik Dikeluarkan ketetapan Pertanyaan saya Jika ketetapan itu tidak keluar bagaimana? Apakah kemudian pelantikan itu bakal? Oke Kedua Kalau ketetapan itu dikeluarkan Kalau ada yang menggugat bagaimana? Kalau ternyata putusan peradilan mengatakan Objek ketetapan itu tidak dikenal Dalam aspek ketetapan negara Apakah batal pelantikan itu? Kan bisa menjadi perdebatan baru Yang tidak berkesudahan Oke Jadi tradisi ketatanegaraan itu Adalah sumber hukum Kalau dalam pembelajaran kami Tidak hanya undang-undang dasar Tapi juga tradisi ketatanegaraan Adalah sumber hukum Yang kebutuhan Mengikat kita untuk menjalankannya Nah bagi saya Kealpan Kealpan begini Kurang lebih Karena Mungkin ya dalam perspektif politik Ada kebutuhan Oke Untuk memperlihatkan peran Ya Apa pihak yang terbentu Dalam pelantikan presiden Tetapi Sekatikus membangun Kunci rawan Ketatanegaraan yang baru Yang bisa merusak Proses penyelenggaran Pemerintahan Jadi Pilihan saya adalah Mari ikuti saja Apa yang sudah Dijalankan selama ini Karena itu memang Tanpa baiknya Jadi Setelah DMK selesai itu Itu sudah sangat kuat ya Posisi presiden terpilih Selama ini Sudah punya Legitimasi hukum Yang sangat powerful Baik Bang Ferry Jadi sebab KPK Sorry KPU dan MK ini Memang sudah mengakhiri Semua proses hukum Yang sudah ada ya Bang Ferry Harusnya Seperti itu Nah kalau MPR hanya menjalankan Tugas keremonial Untuk pelantikan Oke Bang Dave Kalau tadi Pendapat dari Bang Ferry Dan juga Banyak juga pendapat yang serupa Bahwa sebenarnya ya MPR harusnya dengan Seremonialnya saja Tidak perlu tadi Memutuskan siapa Yang harus jadi presiden Karena tugas itu Sudah ada di KPU dan MK Anda melihat Bahwa ya Seremonial saja Sebatas itu Jangan Akhirnya tumpang tindi Peraturannya Dan bisa misleading nantinya Ya Ini kan Sekali lagi Ini kan baru Dihulirkan lah Ini oleh Ketua MPR Jadi Belum jadi Satu keputusan yang final Karena kan nanti Yang melantiknya juga kan Adalah MPR yang berikutnya Bukan MPR yang sekarang MPR yang sekarang kan Akan selesai Masa tugasnya Pada tanggal 30 September nanti Nah bila mana Seluruh fraksi Menyepakati Menyetujui Dan diputuskan Dan Apakah misalnya Dibuat Perlu dibuat Panitia Apoq dulu Untuk membuat Ketua penetapannya Ketua penetapannya Ketua penetapannya Dan baru nanti Kita jalankan Jadi Sebelum Ini kita Ber Berdiskusi lebih jauh Ya Bisa saja dulu Ketua penetapannya Ketika MPR baru Sudah dilantik Dan Kita lihat Pimpinan MPR yang baru Nanti bagaimana Memutuskan Bersama-sama dengan Pemerintah Jadi Belum tentu Terjadi ya Bang Bisa berubah Ya Ini kan masih Baru akan Dibuat Apa namanya Baru Pembahasan awal Bila Tadi kan baru Sidang terakhir MPR Tadi sudah Disampaikan Digulirkan Bila mana Sudah disepakati Oleh semua fraksi Dan Baru akan Menjadi suatu Keputusan yang final Oke Baik Bang Ferry Kalau Yang menarik juga Pernyataan Pak Bamsud ya Terkait bagaimana Sebenarnya Melibatkan MPR disebutkan Secara lebih aktif Melalui TAP-nya ini Dan ini juga Dalam undang-undang Kata Pak Bamsud Bahwa Memang Presiden dilantik MPR Jadi Tafsir ini Yang membuat MPR Ingin ikut andil Sebenarnya Dalam Prosesi nanti Anda melihat bahwa Kalau alasannya Seperti ini Yang disebutkan oleh Ketua MPR Bambang Susatio Agar MPR Lebih aktif lagi Tidak hanya Menghadiri Tapi mengambil Amin Andil Dalam proses ini Gimana Ya Saya pikirkan Peran MPR Sudah besar Dalam proses Lantikan Tidak ada yang Terdasar itu Sembaga negara Yang punya Memang Yang disuruh Adik Andil Yang disuruh Lantik Kalau kemudian Menguluk Saya tidak Saya tidak Saya tidak Setiap Regulasi Yang mau Dikeluarkan Keputusan Kebijakan Yang mau Dikeluarkan Ada sebab Ketatan Negaranya Tidak Pasal Terdasar Selama Ini adalah Proses yang Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Tidak Nilai Tidak Jadi jangan Halcer Jadi malah Menambahkan Ketatan Itu Mereka berbahaya Apalagi Menggunakan Ketatan Ketatan Itu Produk Kita Bisa Bayangkan Ketatan Itu Bisa Dikeluarkan Jadi Oleh Tidak Bola Itu Bisa Membelan Hanya Untuk Bicara Kalau Tidak Dikeluarkan Itu Pelanggaran Positisional Kalau Kemudian Bisa Tidak Negara Andainya NPR Tidak Bisa Bisa Untuk Melantik Masa Proses Perlantikan Itu Di Depan Pimpinan Kalau Keadanya Darurat Semua Sudah Diatur Papi Ketentu Dan Kondisi Ketentu Jadi Jangan Direkayasa Jangan Dibuat Lagi Saya Sampai Jalan-jalan Kepala Ini Siapa Yang Memberikan Nasihat Ketatan Negara Seperti Ini Menibulkan Bahaya Yang Tidak Sehat Bagi Ketatan Negara Kita Oke Jangan Direkayasa Tapi Masa Direkayasa Saya Saya Kembang Dip Bang Dev Satu Mungkin Ini Pertanyaan Terakhir Memang Akan Nanti Akan Dibahas Apakah Bang Dev Dan Teman-teman Nantinya Di Senayan Juga Akan Mendengarkan Pertimbangan Seperti Bang Ferry Dan Pakar Hukum Tata Negara Terkait Ini Saya Juga Belum Memahami Detail Prosesnya Gimana Karena Apakah Dibahas Di MPR Atau Dibahas Di Pimpinan Atau Perlu Dibuat Dikaji Lebih Dalam Teman-teman Masalah Waktunya Hanya Memper Jadi Memang Bila Prosesnya Sudah Berjalan Dan Ada Pertimbangannya Ada Langasan Hukumnya Pasti Tidak Akan Mungkin Bahwa MPR Membuat Satu Ketetapan Membuat Satu Kebijakan Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Pemerintah Apalagi Undang-Undang Dasar Semuanya Selaras Jadi Sebelum Ini Diputuskan Kita Amati Dulu Dan Kita Pelajari Lagi Landasan-landasannya Seperti apa Untuk Kita Putuskan Akhirnya Seperti apa Terima kasih Terima kasih Bang Ferry Terima kasih Terima kasih Presiden Presiden Joko Widodo Mengutuk Keras Serangan Udara Israel Terhadap Lebanon Yang Menewaskan Banyak Korban Presiden Mengajak Semua Negara Terbasuk PBB Merespon Cepat Untuk Mencegah Lebih Banyak Korban Selain itu Presiden Teram Memerintahkan Menteri Luar Negeri Untuk Mengurus Proses Kepulangan WNI Di Lebanon Diketahui Zonius Israel Melakukan Serangan Besaran Di Lebanon Pada Senin Kemarin Yang Menyebabkan Ratusan Korban Tewas Indonesia Mengutuk Keras Serangan Israel Ke Lebanon Dan Kita Mengajak Semua Negara Dan Juga PBB Untuk Memberikan Respon Yang Cepat Agar Tidak Semakin Banyak Korban Lagi Yang Terjadi Atas Serangan Israel Saya Rasa Itu Saya Dapun Kepumen Dalam Proses Pemirsa Keadaan Di Lebanon Terasa Makin Mengkhawatirkan Serangan Militer Israel Ke Negara Timur Tengah Ini Hingga Kini Telah Menewaskan Sekitar 300 Orang Warga Negara Indonesia Yang Bermukim Di Lebanon Pun Ikut Terancam Keamanannya Dan Untuk Mengetahui Keberadaan Ataupun Keadaan Terkini WNI Yang Berada Di Wilayah Konflik Tersebut Kita Akan Berbincang Dengan Kepala Kanselar KBRI Beirut Yossi Aprizal Assalamualaikum Selamat Malam Mas Yossi Waktu Jakarta Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Malam Waktu Jakarta Mas Alhamdulillah Sehat Mas Yossi Kalau Kita Tahu Tadi Beritanya Memang Cukup Mengkhawatirkan Keadaan Banyak Eksodus Ke Ibu Kota Ke Beirut Update Terkini Sendiri Kondisi Atau Suasana Di Beirut Dan juga Wilayah-wilayah Lainnya Seperti apa Di Lebanon Mas Yossi Jadi memang Dengan Terus Meningkatnya Eskalasi Beberapa Waktu Belakangan Ini Ketegangan Dan Kecemasan Juga Kita Rasakan Mulai Ada Di Beirut Malah Di beberapa Lokasi Sudah Mulai Ada Penjagaan Ketat Mulai Ada Patroli Dan Sebagainya Baik Silahkan Mas Yossi Ya Jadi Memang Termasuk Yang kemarin Arus Pengungsian Dari Lebanon Selatan Ke arah Utara Malah Di beberapa Beirut Di wilayah Di Kota Beirut Sendiri Beberapa Daerah Itu Juga Mulai Warganya Mulai Mengungsi Karena Daerahnya Itu Menjadi Serangan Target Serangan Dari Israel Ada Daerah Yang Sudah Empat Kali Mengalami Serangan Dari Israel Di Kota Beirut Sendiri Dan Semuanya Mencari Tempat Aman Di Arah Utara Baik Mas Yossi WNI Sendiri Kita Tahu Pak Presiden Sudah Memerintahkan Untuk Mengamankan Dan Mengurus Proses Kepulangan Kita Dari Data Yang kita Punya WNI Ada Jumlahnya Seperti Apa Dan Bagaimana Keadaan WNI Di Lebanon Sendiri Untuk Saat Ini Jadi Sebenarnya Yang pertama Terkait Evakuasi Kita Sudah Berangsur Melakukan Evakuasi Sejak Ditetapkan Siaga Satu Di Lebanon Sejak 4 Agustus 4 Agustus Lalu Kita Sudah Berangsur Melaksanakan Evakuasi Sampai Sampai Hari Hari Ini Kita Sudah Berhasil Melaksan Evakuasi Bagi 25 Orang Nah Saat Ini Masih Ada 155 Orang Warga Kita Yang Berada Di Lebanon Termasuk 7 Yang Sudah Berada Di Shelter Karena Sebagian Itu Tinggal Di Lebanon Selatan Yang Tentu Sekarang Kondisinya Sudah Tidak Aman Kemudian Kita Bantu Tarik Dari Lebanon Selatan Untuk Kita Amankan Di Shelter Dan Saat Ini Kita Sedang Mempersiapkan Untuk Evakuasi Berikutnya Evakuasi Kelompah Keempat Oke Dari Jumlah Yang Anda Sebutkan Ada 155 Dan 7 Di Shelter Apakah Mereka Terdampak Langsung Atau Ada Laporan Bahwa WNI Rumah Atau Tempat Tinggal Atau Pekerjaannya Terdampak Akibat Serangan Kemarin Mas Sejauh Ini Memang Dampak Yang Bisa Kita Catat Kejadian Serangan Dekat Sekali Dengan Tempat Tinggalnya Di Namanya Kota Nabatie Itu Dekat Sekali Dengan Kejadian Serangan Hanya Sekitar 20 Meter Dari Rumahnya Nah Tentunya Kita Tidak Tau Lagi Posisi Terakhir Rumah Beliau Seperti Apa Saat Ini Tapi Mudah-mudahan Kita Berdoa Saja Yang Terbaik Sementara Wari Lain Kita Pantau Masih Kondisi Mereka Masih Aman Terdampak Secara Langsung Atas Eskalasi Beberapa Waktu Belakangan Ini Oke Baik Mas Yosi Kalau Kita Melihat Eskalasi Dan Bagaimana Exodus Anda Tentu Di Beirut Lebih Paham Dan Lebih Bisa Merasakan Sebenarnya Pengalamannya Seperti Apa Kalau Yang Anda Sendiri Alami Dan Anda Experience Apakah Beberapa Hari Kedepan Eskalasi Akan Semakin Tinggi Atau Menurut Anda Bisa Saja Keadaan Lebih Baik Sebenarnya Kalau Anda Sebagai WNI Yang ada Di Sana Kalau Kita Melihat Tentu Kita Membandingkan Keadaan Dari Hari Kehari Itu Intensitasnya Kecenderungannya Makin Meningkat Penyerangan Baik Dari Israel Yang Kita Rasakan Dampak Serangannya Di Libanon Maupun Dari Pihak Hezbollah Sendiri Serangannya Ke Israel Itu Semakin Intens Juga Maka Kalau Dari Kita Lihat Perkembangan Ini Kita Bisa Bilang Tidak Ada Tanda-tanda Di Eskalasi Tidak Ada Turunnya Ketegangan Itu Belum Terlihat Malah Justru Semakin Serangan Kita Lihat Bahkan Bahkan Sampai Sampai Pagi Ini Serangan Dari Libanon Itu Sudah Sampai Mengarah Ke Tel Aviv Itu Sudah Merupakan Suatu Eskalasi Yang Cukup Signifikan Termasuk Dari Israel Juga Melakukan Penyerangan Ke Beberapa Wilayah Di Libanon Yang Sejauh Ini Sebenarnya Tidak Pernah Menjadi Target Nah Ini Yang Kita Lihat Itu Konfliknya Semakin Meluas Serangan Semakin Menjangkau Banyak Sekali Wilayah Dan Kita Lihat Belum Ada Tanda Deeskalasi Tapi Tentu Harapan Kita Semua Termasuk Saat Ini Sedang Dilakukan Rakaian Sidang Di PBB Harapan Kita Dapat Tercapai Suatu Kesepakatan Untuk Mulai Menurunkan Ketegangan Oke Jadi Memang Kalau Yang Seperti Anda Sebutkan Tadi Testimonya Memang Suasana Lumayan Intens Di Sana Kalau Kita Melihat Mereka Juga Masih Di Beberapa Wilayah Apakah Ada Kemungkinan Melihat Kondisi Yang Seperti Ini Akan Semua Akan Dikumpulkan Atau Ada Mekanisme Tertentu Kalaupun Konflik Ini Akan Semakin Susah Dikontrol Mas Wosi Jadi Yang Pertama Mungkin Kita Sampaikan Bahwa Kita Saat Ini Shelter Kita Sudah Siapkan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Membutuhkan Apabila Tempat Tinggalnya Sudah Tidak Aman Kita Arahkan Untuk Masuk Shelter KBL Beirut Apabila Membutuhkan Bantuan Asistensi Kami Sudah Menyediakan Hotline Juga Yang Bisa Dihubungi 24 Jam Kemudian Tentu Kembali Kesempatan Ini Kami Gunakan Untuk Menghimbau Warga Kita Yang Berada Di Lebanon Untuk Bersedia Evakuasi Pada Saat Sekarang Ini Yang Pada Kondisi Saat Ini Yang Kita Bisa Bilang Relatif Mudah Untuk Melakukan Evakuasi Daripada Nanti Menunggu Sudah Kondisi Sudah Chaos Tentu Akan Sangat Sulit Untuk Melakukan Evakuasi Oke Mas Evakuasi Yang Anda Sebutkan Apakah Memang Evakuasi Ke Beirut Ke Ibu Kota Atau Lebih Baik Evakuasi Langsung Saja Pulang Ke Indonesia Sebenarnya Pilihannya Kita Sudah Melaksanakan Evakuasi Langsung Tanah Air ke Indonesia Melalui Tiga Gelombang Kita Siapkan Gelombang Berikutnya Nah Kita Dorong Warga Untuk Bersedia Ikut Evakuasi Karena Sejauh ini Memang Sebagian Warga Menyatakan Tidak Bersedia Untuk Evakuasi Nah Ini Menjadi Cepatan Kami Dan Kita Terus Dorong Para Warga Alasan Tidak Bersedianya Apa Biasanya Mas Yosi Karena Mereka Sudah Berkeluarga Dengan Warga Lokal Atau Seperti Apa Betul Betul Sekali Mas Jadi Ada Dua Kelompok Besar Kalau Kita Boleh Bila Warga Negara Indonesia Dan Libanon Yang Pertama Adalah Yang Menikah Dengan Warga Negara Setempat Tentu Akan Sulit Bagi Mereka Untuk Menikahkan Keluarga Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Kelompok Pelajar Nah Yang Ini Pemerintah Libanon Sendiri Sampai Saat Ini Itu Belum Memperlakukan Kondisi Darurat Penetapan Status Darurat Sehingga Semua Masih Berjalan Seperti Biasa Termasuk Perkuliahan Ini Masih Menjadi Pertimbangan Banyak Kawan Kita Belajar Karena Kalau Menikalkan Begitu Saja Perkuliahan Tentu Akan Terganggu Perkuliah Dan Nanti Khawatirnya Nanti Jadi Permasalahan Kutus Pendidikannya Atau Seperti Apa Mas Yosi Terima Kasih Atas Laporannya Kita Ya Saya Bisa Memahami Bagaimana Kondisi Di Sana Dan Kekhawatiran Banyak Orang Semoga Nanti Deskalasi Ada Beberapa Hari Kedepan Tidak Banyak Korban Jiwa Apalagi WNI Yang Tadi Semoga Semuanya Bisa Kita Amankan Dan Mas Yosi Juga Dan Para Staff Di KBRI Tetap Diberikan Kesehatan Dan Keamanan Terima Kasih Mas Yosi Sehat Terima Terima